Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam pak, jelas. Oke. Untuk materi hari ini tentang sinkronisasi, mungkin materinya mendahului kuliah. Jadi banyak istilah baru nanti di sini, tapi nggak masalah. Di sini saya bahas praktikalnya saja, nanti untuk teori lebih dalamnya di perkuliahan setelah UTS. Oke, jadi judulnya sinkronisasi thread. Nanti kita pakai mutex, mutual exclusion, dan semafor. Jadi bisa pakai dua itu. Yang lebih umum untuk thread itu pakai mutex. Untuk semafor, dia lebih umum tapi perlu library baru dan dia bisa untuk antar proses. Nah, untuk thread itu biasanya pakai mutex yang sudah satu set dengan library p-thread. Oke, jadi ada critical section itu apa. Kemudian ada mutex, mutual exclusion. Kemudian ada semafor, lalu ada tugas di LMS. Oke, kita bahas dulu critical section. Jadi critical section adalah bagian kode yang hanya bisa dijalankan oleh satu thread dalam satu waktu. Jadi walaupun program kita paralel, tapi nanti kita temui ada bagian kode program, ya sebaris atau beberapa baris, yang harus dilakukan oleh satu thread saja. Nggak boleh semuanya berbarengan melakukan hal tersebut. Kalau semuanya berbarengan, nanti aksesnya akan ya berbarengan. Itu nanti akan menyebabkan nilainya berubah-ubah. Jadi non-deterministic. Tergantung thread mana yang lebih dulu mengakses. Atau thread mana yang terakhir menulis. Nanti implementasinya lebih dalamnya dibahas di kuliah. Baik, contohnya adalah mengubah variable. Jadi memodif variable global. Itu harus satu thread dalam satu waktu. Di operasi yang mengubah, Itu kalau di komputer itu write, menulis, itu kan mengubah tuh. Untuk operasi menulis, itu harus dilindungi dengan critical section. Jadi nggak boleh semuanya nulis bareng. Kalau berbarengan, nanti hanya satu update yang akan masuk. Update yang lain akan tertimpa oleh update terakhir. Gitu gampangnya. Jadi ada satu variable nih, satu elemen di memory. Kemudian yang nulis itu banyak ke situ. Misalnya ada empat thread menulis berbarengan pada lokasi yang sama. Nah maka nanti hasilnya tidak akan konsisten. Jadi harus satu per satu untuk menulis ke variable global. Oke, jadi kebanyakan di sini menulis. Ya, intinya menulis. Kalau mengubah nilai, itu harus satu per satu. Mengubah nilai variable global. Kalau variable lokal, nggak masalah. Karena tiap thread punya salinannya sendiri-sendiri. Jadi nggak akan berpengaruh ke thread yang lain. Tapi kalau variable global, Atau variable yang alokasi dinamis, Yang ada di heap, itu semua thread bisa mengakses. Semua thread bisa menulis ke situ. Variable global di segmen data atau di heap. Yang alokasi dinamis. Jadi aksesnya harus untuk menulis ya, satu per satu. Tapi kalau mau membaca, boleh berbarengan. Karena kalau membaca satu variable, Kan variablenya nggak akan berubah. Jadi mau bacanya berapapun orangnya, Itu nilainya tetap satu, tetap sama. Tapi kalau untuk menulis, Harus ganti-gantian, satu-satu. Oke, jadi critical section itu bagian kode yang Hanya bisa dijalankan oleh satu thread dalam satu waktu. Agar keluaran dari program itu benar. Kalau nggak nanti keluarannya akan Ya, kayak random. Jadi tergantung cepat-cepatan aja. Mana yang lebih cepat mengupdate. Oke, ini contohnya kebanyakan menulis ya. Jadi untuk membaca itu nggak perlu critical section. Tapi untuk menulis ke variable global Atau heap, atau database, atau file, Itu perlu critical section. Nah, cara untuk melindungi critical section tersebut Adalah dengan sinkronisasi. Jadi dipastikan hanya satu thread yang bisa masuk ke critical section tersebut. Kalau sudah selesai, Dia akan menyerahkan kunci critical sectionnya ke thread yang lain. Oke, implementasinya bisa pakai mutex, mutual exclusion. Kemudian yang kedua adalah semafor. Oke, ini contohnya apa ya. Nggak usah lah. Langsung di prakteknya aja nanti kepanjangan. Nanti dikuliah aja tanya. Oke, mutex itu kepanjangan dari mutual exclusion. Jadi kerjasama, mutual. Jadi semua thread bekerjasama supaya hanya satu yang bisa masuk ke critical section. Jadi thread yang lain akan diexclude. Jadi cuma satu yang. Kalau sudah ada satu yang masuk ke critical section, Thread yang lain akan menunggu. Terus kalau thread yang tadi masuk sudah selesai, Maka thread yang lain, Pilih salah satu bisa masuk ke situ. Nah, tergantung antriannya siapa yang di depan nanti. Itu mutual exclusion. Oke, jadi mutex itu seperti kunci. Jadi pas mau masuk critical section itu buka kuncinya dulu. Dapatkan kuncinya. Kalau nggak dapat kuncinya, kuncinya dipegang orang lain ya udah tunggu dulu. Sampai dia dapat kuncinya. Kalau sudah dapat kuncinya, masuk. Kalau sudah selesai dari critical section, lepaskan kuncinya. Supaya yang lain bisa masuk ke critical section. Oke. Oke, ini contohnya untuk mutex. Jadi ini kalau programnya, prosesnya multitrading, bisa jalan di dua CPU misalnya. Di sini X-nya dua, sini X-nya tiga itu bisa kalau variable lokal. Bisa beda. Tapi untuk menulis ke variable global atau menulis ke heap, misalnya menulis di lokasi memori yang sama. Nah, ini berbarengan, maka akan terjadi kekacauan. Nah, bisa A-nya yang masuk atau bisa U-nya yang masuk. Nah, mungkin ini nggak terlalu menggambarkan masalahnya ya. Masalahnya kalau yang kemarin sum. Misalnya sum di sini sum dua, di sini sum empat. Harusnya kan sum-nya dua-duanya masuk empat dan dua. Tapi kalau berbarengan, bisa salah satunya saja yang masuk. Bisa empat yang masuk atau dua yang masuk. Jadi sum terakhir akan salah. Oke, jadi pakai mutex untuk bergiliran. Kemudian kalau sudah selesai, ini program satu dapat kuncinya, dapat mutex-nya. Dia akan nulis ke lokasi memori. Terus program dua menunggu. Kalau program satu sudah selesai, baru program dua bisa masuk ke critical section. dan menulis ke yang lokasi E ini. Oke, terus selain mutex, ada banyak lagi. Bisa pakai semafor. Ini kalau mau antar proses, pakai semafor. Kalau mutex, batasannya cuma antar thread saja dalam satu proses. kemudian bisa pakai instruksi compare and swap. Ini instruksi di CPU. CMP. Saya lupa namanya nih. Pokoknya ada instruksi untuk compare and swap. Kemudian bisa juga pakai footax untuk file. Jadi akses ke file itu juga pakai mutex. Namanya footax. File mutex. Misalnya di Windows juga sama kan. Misalnya ada program membuka satu file ini. Misalnya docx dibuka oleh Word. Terus mau dibuka oleh program yang lain itu nggak bisa. Karena ada mutex-nya. Jadi selesaikan dulu di program Word-nya baru bisa dibuka oleh program yang lain. Itu kalau mau ngedit. Tapi kalau mau baca, nggak masalah. Misalnya PDF mau dibaca di Firefox, mau dibaca dibuka di Chrome, itu nggak masalah karena cuma baca. Tapi kalau mau ngedit, nah harus salah satu yang bisa ngedit. Satu proses saja yang bisa ngedit. Nah ini namanya footax kalau di Unix. Mutex untuk file. Terus ada juga instruksi CPU yang atomic. Nanti silakan dicari instruksi untuk misalnya penambahan yang atomic. Misalnya kalau kita menambahkan misalnya I++ itu nanti di instruksi CPU jadi tiga instruksi kan. Jadi move I-nya ke register, baru di register di increment, kemudian move dari register ke I lagi di memory. Nah itu jadi satu baris I++ itu kalau di instruksi CPU jadi tiga instruksi. Nah kalau di tiga instruksi itu ada yang keputus, misalnya udah di increment nih, di register. tapi ada konteks switch ke proses yang lain. Nah nanti hasilnya di register ini. Gimana ya? Gak susah juga. Nanti di kuliah dijelaskan. Jadi karena satu baris program, itu kalau di instruksi CPU bisa menjadi beberapa baris, beberapa instruksi. Kalau dipotong di tengah instruksi itu, maka hasilnya bisa kacau nanti hasilnya. Jadi dibuatlah atomic instruction. Jadi I++ itu menjadi tiga instruksi. Tiga instruksi itu harus berjalan dari awal sampai akhir. Baru boleh pindah ke proses yang lain. Jadi atomic. Jadi dianggapnya sebagai satu instruksi. Oke ini untuk penjelasannya ada di slide. Ini slide chapter ke-6 kalau gak salah. Jadi ada yang I++, ada satunya lagi I main-main. Nah nanti ada konteks switching di tengah-tengah. Kalau gak pakai log kan bisa diselah di tengah-tengah ganti ke proses yang lain. Nanti hasilnya menjadi tidak konsisten. Oke itu teorinya. Nanti di kuliah saja nih. Oke untuk programmingnya, untuk mutex itu masih pakai p-thread.h. Kita sudah include di sini. Lalu untuk variabelnya, tipe datanya ini, p-thread, mutex, t. Ini pakai underscore, p-thread, underscore mutex, underscore t. Kemudian beri nama, nama variable. Ini bebas nih, terserah. Kemudian untuk inisialisasi pakai fungsi p-thread mutex init. Ini variable mutex-nya. Kemudian attribute-nya. Kalau attribute-nya default isi dengan 0. Kemudian untuk melindungi critical section, sebelum masuk critical section, di-lock dulu. Jadi thread yang gak punya kunci akan nunggu. Jadi kalau belum ada yang masuk, thread yang pertama datang itu akan memegang kuncinya. Terus thread yang datang berikutnya akan menunggu, karena dia gak dapat kuncinya. Jadi di-lock dulu. Baru masuk ke critical section, kalau sudah selesai di-unlock. Agar kuncinya available. Bisa dipakai oleh thread yang lain. Terus untuk, kalau sudah selesai, destroy. Ini opsional aja nih. Kalau programnya pendek, ya udah programnya keluar, udah otomatis di-destroy. Jadi kalau programnya panjang, agar tidak terjadi memory leak. Memory leak itu memory yang sudah tidak kita pakai, tapi masih teralokasi di RAM, itu di-destroy. Biar bisa dipakai oleh data yang lain. Memorinya. Oke, itu untuk mutex. Jadi ada init, lock, unlock. Oke, terus cara pakainya gimana? Oke, sebelum ke situ, ini yang, contoh programnya nih. Ini sama dengan tugasnya gak ya? Ini random ya? Hampir sama sih. Tidak apa-apa lah. Oke, untuk contohnya di sini. Jadi, ada program multi-threaded. Kemudian dia membuat 4 thread. Lalu fungsinya panggil counting. Jadi, count-nya 0 di awal. Kemudian counting. Counting-nya sesuai dengan tiap thread ya. Jatahnya N per T. Jadi, tiap thread dapat 1.4 juta. Gitu aja. Terus dia cuma count plus-plus. Jadi, ada 4 thread. Kemudian dia count plus-plus sebanyak 1.4 juta. Asalnya, tiap thread itu totalnya 1.4 juta. Tulis ke sini. Terakhir nanti harusnya 1 juta lagi nih, count-nya. Kalau dicetak di thread utama. Nah, di main ini. Ini counting. Counting-nya gak ada argumen apapun. Karena, ya, ini kan tiap thread counting secara independen. Dia gak counting data yang lain. Cuma dari 0 sampai, ya, sampai bagiannya. Oke. Terus, untuk memakai mutex, kita harus cari dulu. Mana critical section. Cara carinya ya tadi. Cari variable global. Mana di sini ada variable global. Ini. Variable global yang dimodifikasi oleh thread. Terus masuk ke fungsi thread-nya. Cari di sini nih. Variable global-nya dipakai enggak? Dipakai. Terus, dia dimodif enggak? Dimodif. Berarti ini critical section. Tidak boleh barengan. Kalau barengan, yang satu nambah, yang satu nambah, terus tabrakan, cuma satu update yang masuk. Oke. Itu aja untuk contohnya. Terus, silakan dicoba. Ini saya pakai GitHub-nya aja, biar gampang, focus-nya. Oke. 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 Jadi kalau udah si 99 bisa kayak gini ya ini siang lama misalnya masih pakai satu-satu separasi counternya ini harusnya sejuta ya kalau threadnya satu ini saya coba dulu threadnya satu biar tidak ada risk condition oke tadi namanya count ini belum bisa simpan save dulu town.c Oke ini threadnya satu berarti nggak ada risk condition risk condition itu ya kondisi yang satu variable dikroyok oleh banyak thread di modifle banyak thread jadi risk condition yang hasilnya adalah yang thread mana yang paling cepat untuk ngeupdate Nah untuk thread satu nggak ada risk condition ya karena cuma satu thread yang bekerja untuk threadnya dua kita coba lagi Koma eh belum ada beneran itu belum ada ya udah simpan belum belum saya simpan sorry jangan lupa disimpan ya kalau disini nah ini udah ada risk condition jadi hasilnya kurang dari 1 juta jadi kalau ada dua thread ngeupdate barengan itu cuma satu yang masuk yang nilai yang thread yang lain akan tertimpa ini kalau di jalankan akan berbeda-beda nilainya ya kenapa ya karena di sistemnya itu kan giliran threadnya nanti beda-beda juga sesuai dengan kondisi yang berjalan di sistemnya di OSnya sini di server oke terus kalau kalian hasilnya 1 juta terus berarti cpu-nya cuma satu misalnya pakai virtualbox pakai VM kalian set cpu-nya satu ya udah nggak ada risk condition karena dua thread itu nggak akan berjalan secara paralel ini gimana paralel kan threadnya cpu-nya cuma satu berarti harus ganti-gantian pakai konkurrensi oke sampai sini ada pertanyaan nggak ada ada di chat istilah tugas apa nih maksudnya 339 udah lama ya istilah apa maksudnya nih oke ada pertanyaan oke kalau nggak ada gimana solusinya nih untuk mengatasi pak kok nggak pas 500 ribu yang 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 mungkin yang trade satu jalan duluan nggak ada saingan kan baru trade dua udah jalan ada saingannya berarti ada update yang udah masuk mungkin kayak gitu ini hasilnya beda-beda tergantung ini pas 500 ribu tergantung keadaan di sistem mungkin sistemnya pas sibuk bisa jadi beda sistemnya pas lowong bisa jadi beda ini bisa 75 nih nantinya yang count plus plus ini dua thread ng-update berbarengan oke ada ini ada pendapat solusinya gimana supaya nggak barengan ke variable global solusi selain pakai mutex selain pakai sinkronisasi kemarin kan bisa tuh yang sam dikroyok sama 4 thread hasilnya bisa bener tuh ada yang punya ide solusinya kan masalahnya karena dia ng-update-nya di variable global gitu ya ada yang mau ngasih pendapat solusi tanpa pakai critical section dulu ya jadikan lokal dulu jadi kerjanya sebisa mungkin disimpan di lokal dulu baru kalau udah dapet hasil akhirnya hasil akhir lokal baru di-update ke global gitu jadi nggak apa ya nggak langsung ke globalnya semua jadi ini bikin count lokal dulu jadi count lokal sama dengan 0 ng-update-nya di count lokal dulu nah ini jadi nggak critical section ini gitu aja kan baru kalau udah dapet hasil akhirnya di lokal kita taruh di count yang global count plus sama dengan tapi critical sectionnya jadinya disini nah tapi cuma terjadi dua kali eh sekali aja ng-update ke count globalnya kan sekali aja disini nggak semua looping oke kita coba lagi nah udah bener tapi masih ada kemungkinan risk condition kalau pas baris ini dijalankan dalam waktu yang sama oleh dua thread itu secara paralel tapi kan kemungkinannya sudah berkurang nih karena cuma sekali aja dia ng-update ke variable global tapi masih ada bugnya nih cuma bugnya munculnya jarang-jarang jadi kalau pas muncul bisa roket meledak itu kalau critical section kayak cari aja di google jadi roket yang meledak karena programnya bisa overflow bisa critical section itu bisa fatal kalau udah di aplikasi perroketan ada juga yang konversi jadi yang satu pakai matrik satunya pakai imperial karena yang ngerjain beberapa negara yang berbeda sudah jadi ngelantur jadi ini critical sectionnya untuk mengatasi tadi pakai variable lokal dulu sebisa mungkin pakai variable lokal baru kalau udah selesai kerjanya di lokal baru update ke global tapi tetap saja disini masih ada bugnya tapi munculnya lebih jarang jadi lebih jarang muncul karena cuma sekali aja nih kalau yang looping ini kan 500 kali tadi 500 ribu lebih kelihatan baru disini kita lindungi dengan critical section untuk memastikan tidak ada bug bug itu nanti nilainya akan variasi kayak tadi itu bug kita di bitrate mutex lock lock dulu kasih variable mutex nya baru masuk ke critical section ini saya bedakan yang critical section kalau sudah selesai di unlock nah itu aja untuk melindungi critical section dari akses dari akses modifikasi yang bersamaan eh tapi nggak sampai sini aja ini kan variablenya belum kita bikin nih nah untuk yang variable mutex supaya semua thread bisa mengakses taruh di global ini harus di global jangan di main kalau di main cuma main aja yang tau kalau ada mutex it thread mutex t saya kasih nama mtx tadi terus initnya bisa dimanapun jangan dimanapun di main untuk initnya baru kita pakai di thread yang lain jadi disini harus di init dulu nih kalau kalian males init bisa pakai janganlah nanti cari aja di manual ya di manual ada untuk sekaligus deklarasi variable sekaligus inisialisasi di thread mutex init eh nggak ada ya di thread create ada dengan salah nama di thread mutex init mungkin manualnya belum ditambahkan untuk yang khusus mutex saya lihat di local aja dulu ya lihat mutex ini di local juga belum saya lupa package-nya apa namanya main page def for six main page six oke ada juga nah nih kayak gini fitread mutex init terus default aja nih variable mutex-nya kemudian attribute tapi bisa juga langsung yang di baris kedua nih maaf nih nah kayak gini bentar saya formatnya jadi ini yang langsung nih fitread mutex-t nama variable-nya sama dengan langsung dikasih isinya nih buat inisialisasi jadi ini sekaligus inisialisasi kalau mau pakai kayak gini ini kan mutex-nya masih kosong nih belum di inisialisasi ini bisa sekaligus nih deklarasi sekaligus inisialisasi kalau gak pakai gini berarti di main harus pakai tanggil fitread mutex init salah satu aja dengan keduanya namanya tadi mtx terus reboot-nya default isi 0 nah terserah mau pakai yang mana ini kalau ngikutin slide kayak gini bikin variable mutex-nya variable global agar semua thread bisa mengakses kemudian sebelum bikin thread-nya di inisialisasi mutex-nya nama variable-nya mtx kemudian atribut-nya default isi dengan 0 lalu pakai di tiap thread-nya jadi sebelum masuk critical section lock kemudian di unlock oke simpan terus kita coba lagi oke ini udah konsisten hasilnya jadi gitu untuk mengatasi trace condition tiap critical section harus dilindungi dengan mutex lock unlock nah ini yang efisien seperti ini kalau kalian langsung lock unlock disini count plus plus itu nanti programnya akan lama karena loopingnya 500 ribu kemudian masuk ke loopingnya harus satu-satu jadi sama aja programnya akan lama agar tidak lama critical section nya disini aja di variable lokal yang sudah final kemudian update ke variable global cuma sekali aja masuk ke critical section kalau yang disini kita lindungi pakai critical section langsung itu ada 500 ribu critical section jadi makin lama oke seperti itu untuk pemakaian mutex ada pertanyaan dulu kalau penasaran silahkan dicoba mutexnya taruh di dalam looping nanti lama atau enggak ini saya coba lagi pakai 4 thread sesuai dengan di slide-nya ini harusnya sudah konsisten lumayan cepat ya terus sekarang saya coba mutexnya di dalam looping tidak pakai variable lokal jangan lupa diberi kurung kurawal karena 3 baris ini masuk ke looping ini langsung count plus plus ini harusnya lebih lama karena masuk critical section totalnya 1 juta kali masuk critical section ini kan tiap thread tadi yang 2 thread 500 ribu tapi karena ada 2 thread berarti totalnya 1 juta kali masuk critical section ini harusnya agak lama iya tapi mungkin ditambah lagi kali ya nnya biar kerasa ini udah kerasa semoga nganggu yang lain berapa detik oke lumayan lama ya terus kita balikin lagi yang pakai variable lokal count plus sama dengan count lokal ini tadi count lokal plus plus terus update ke global sekali kali aja jadi critical section nya ada 4 4 kali critical section karena ada 4 thread simpen compile nah langsung keluarkan ya jadi sebisa mungkin critical section diminimalkan caranya bikin variable global eh variable lokal terus hitung nilai akhirnya untuk tiap thread kalau sudah dapat nilai akhirnya dari lokal update ke variable global tiap thread sekali oke ada pertanyaan gak ada oke gak ada kita lanjut ke semafor oke semafor nanti di kuliah dijelaskan ada dua operasi wait dan pause sebelum masuk critical section tanggil wait kemudian setelah selesai dari critical section tanggil pause bedanya nilai semafor bisa lebih dari satu jadi bisa lebih dari satu thread yang bisa masuk ke critical section kalau yang mutex kan cuma satu thread yang bisa masuk ke critical section kalau di semafor ini bisa diatur dari nilai nilai awal s nya kalau nilai semafor nya satu berarti perilaku semafor itu sama dengan mutex itu istilahnya binary semafor nilai s nya 0 atau 1 itu sama dengan mutex nah ini ada binary ada counting semafor oke ini dipakai dimana ini kalau ada resource yang dipakai bersama tapi jumlahnya lebih dari satu kayak gitu misalnya kita punya CPU core nya 4 berarti kan bisa 4 thread yang masuk ke CPU kalau udah 4 thread yang lain gak boleh masuk ke CPU pakai counting semafor itu ilustrasinya kalau yang binary nilai awalnya 1 itu perilakunya sama dengan mutex oke ini fungsi-fungsi untuk semafor input semafor.h kemudian tipe datanya sem underscore t beri nama variable kemudian di inisialisasi dulu ini variablenya kemudian pshare ini flag apakah di share antar proses ini isi 0 untuk multi trading karena kita cuma satu proses jadi cuma ada di proses ini saja ini isi 0 kemudian value ini nilai awal jadi biasanya kita pakai banderi semafor value nya 1 di same init terus variable nya ini 0 ini 1 kemudian untuk critical section panggil same wait sebelum masuk terus setelah selesai mau keluar panggil same pause itu saja oke untuk semafor tinggal disesuaikan saja kodenya tambahkan include semafor kemudian nama variable nya saya kasih S gitu saja tipe datanya same antrescore t kemudian untuk masuk ke critical section tanggil wait kalau nilai S nya 0 maka trade yang dapat 0 itu akan nunggu kan gitu kan kalau pas panggil same wait nilai S nya 1 berarti trade itu bisa masuk tapi kalau pas panggil same wait nilai S nya 0 berarti harus nunggu masuk critical section kalau sudah selesai dari critical section semafor nya di pause di plus agar trade yang lain bisa masuk oke terus text ini ganti dengan same init ini yang agak beda ini tadi variable nya S parameter kedua adalah flag apakah di share antar proses enggak kita cuma di satu proses ini saja kemudian nilai awal pakai perilakunya sama dengan mutex berarti pakai binary semafor nilai awalnya 1 kalau nilai awalnya 2 berarti same weight itu nilai awalnya 2 ada yang masuk jadi jadi 1 terus yang lain mau masuk masih bisa jadi yang masuk ke critical section ini bisa 2 thread kalau mau kayak gitu tapi kan enggak kita cuma 1 thread saja yang masuk ke critical section reset nilai awalnya 1 itu itu untuk semafor lebih fleksibel tapi lebih kompleks juga untuk kinerja yang lebih bagus itu biasanya pakai mutex bawaan dari pitrate .h yang semafor ini lebih umum jadi bisa antar proses kemudian bisa diatur nilai awalnya dan fungsi yang lain nanti di slide kuliah ada itu aja untuk memakai semafor hasilnya harusnya enggak beda jauh ya cuman nanti kalau kalian coba misalnya semafornya taruh di looping nanti harusnya lebih lama dari mutex untuk waktu prosesnya oke itu untuk semafor kemudian apa lagi eh tugas ini tugasnya jadi ada kode di bawah ini array sum sama dengan kemarin cuma arraynya sebanyak n nah ini nnya berapa nnya nnya 100 ribu nnya enggak bisa terlalu besar kalau terlalu besar enggak bisa enggak muat di stack harus bikin malloc nih di hit kemudian isi arraynya supaya enggak 0 semua 0 semua dijumlakan ya 0 kan enggak tahu benar atau salah saya pakai random nah fungsi random ini pseudo random jadi kalau seednya sama itu hasil sequence randomnya juga sama itu pseudo random pseudo itu apa ya random tapi enggak random gimana oke jadi nanti hasil akhirnya selalu segini 448706 kalau pakai fungsi random ini jadi biasanya sebelum panggil fungsi random itu harus di set di set seednya itu benihnya benih benih randomnya jadi caranya enggak kayak gini jadi untuk pakai fungsi random kalau enggak di set seednya nanti nilainya akan sama i an red nah ini generate pseudo random byte tapi ini kan program nih ya untuk fungsi rendi manual 3 untuk set seednya pakai srand ini srand kemudian seednya nilai random nih ya nilai acak terserah kalian unsigned integer kalau enggak di set seednya nanti sekuen randomnya selalu sama misalnya kayak di saya ini panggil random tanpa nge-set seednya nah seed ini biasanya dari bisa dari waktu pokoknya nilai-nilai yang random bisa dari PID PID kan ya random lah ya tergantung kita proses kita dapat PID berapa kalau yang random langsung itu sekuensnya sama misalnya sekuensnya 4 terus 7 8 9 berarti tiap dipanggil sekuensnya sama makanya sumnya sama nah silahkan dicoba aja kalau saya ngomong kan gak lalu ini kan harus dicoba ini panggil random terus ini threadnya saya set 1 agar gak terjadi race condition ini ada race condition nih di variable sum ya silahkan nanti di terbaiki harusnya gampang nih ya sum sum mana ya sum nah nih hasilnya harusnya segini ya meskipun random tapi sekuensnya sama karena ini kan fungsi pseudo random kalau mau gak sama panggil sren dulu di awal nih sren misalnya apa nih randomnya getpid ini contohnya misalnya ID ada gak belum di include pak oh iya pun implicit ini warning apa error ya warning warning kalau pakai sheet itu nanti hasilnya beda-beda hasil sumnya bukan sekuennya kalau mau dicetak sekuennya disini cetak aja printf kalau mau penasaran oke ini supaya seragam saya gak pakai sheet gak pakai benih jadi benihnya sama kalau gak pakai sheet gak tahu berapa benihnya tari aja di manualnya nih kalau gak pakai sheet berarti defaultnya di set 1 oke jadi kayak gitu untuk fungsi random disini pseudo random jangan lupa kalau kalian butuh yang benar-benar random di set sheet nya oke jadi hasilnya harus segini kemudian ini ada critical section silahkan di identifikasi dan diselesaikan dengan bisa pakai mutex bisa pakai semafor nah ini ada best condition disini nah keren kan tiap jalan hasilnya beda-beda oke itu aja gampang kan ya harusnya bisa lah itu aja tugasnya nanti silahkan di submit di LMS penilaian ini aja deh pokoknya keluarannya selalu benar dicek dengan jalankan ya minimal 10 kali lah tinggal dipakai story aja yang siskolnya gak saya cek oke itu aja ada pertanyaan sebelum saya tutup tugasnya kelompok bukan pak enggak gampang kan ini oke siapa tinggal menambahin berapa baris kalau saya hitungin 1 2 3 4 4 baris saja oke siapa oke pak berarti pakai metodenya antara semapur atau moteks pakai apa aja gak apa-apa ya pak ya pakai manapun terus saya mau nanya lagi pak kalau untuk apa ya S-trace apa L-trace S-trace di Windows di Windows apa sih pak S-trace enggak tahu kalau di Windows kalau S-trace itu buat ngecek sistem call jadi yang dipakai oleh programnya itu apa aja sistem call-nya jadi caranya S-trace terus sum gitu jadi ini semua sistem call yang dipanggil oleh program sum eksek ya pasti kan dari shell-nya dia pasti panggil eksek eksek v terus setelah itu baru masuk ke programnya break nge-set nge-set virtual memory nih kalau gak salah break terus dia akses library dan seterusnya buka library libbitred ini baru ketahuan nih ada libtls haswell di library-nya khusus untuk yang haswell terus sampai dia nge-print terakhir nge-print mana ya write ada write enggak nge-print hasilnya nah ini yang write 318778 ini pake system call write yang untuk bikin thread-nya pake clone clone-nya berapa kali ini 1 2 tiap clone dia bikin stack private untuk tiap thread-nya kalau kalian bisa baca jadi setelah bikin thread dari prosesnya akan mengalokasikan stack tiap thread dialokasikan stack jadi tiap thread punya stack sendiri private terus di protect terus clone lagi dan seterusnya oke jadi kalau dari sini bisa kelihatan proses ini bikin thread-nya berapa dari system call clone disini kan 2 ya clone-nya 2 kali itu s-trace untuk nge-trace system call jadi program kalian itu pas dijalankan dia butuh memanggil system call apa saja kalau di windows gak tau saya windows speed rate udah nyoba belum pak belum ini harus nambah library tersendiri deh lu pernah nyoba enggak ya defc++ pakai defc++ defcpp pakai di server aja yang p-trace ini kan defaultnya di posix di unix oke ada lagi pertanyaan kait tugasnya ini ada pengaruh hardware apa enggak pengaruh hardware pada ini hasil cone hasil hasil sumnya maksudnya pak kalau hardware nya cuma satu core cpu nya satu core itu enggak ada race condition karena jalannya enggak paralel kalau kamu enggak pakai mutex itu hasilnya bener terus berarti cpu nya cuma satu core intinya kalau enggak ada kalau enggak paralel berarti enggak ada race condition karena core nya cuma satu kan jadi thread nya jalannya ganti-gantian enggak akan berbarengan maksudnya gitu enggak oke iya pak soalnya radhan tadi biasanya kalau pakai VM kalau VM default nya core nya cuma satu ya pak saya pakai VM soalnya tadi kok pantas anak lekor nya cuma satu enggak akan ada race condition yaudah itu aja untuk hari ini berkelompok lagi enggak Pak emang kemarin kelompok ya saya lupa kemarin tugas apa ya kemarin gak jadi sendiri kayaknya sendiri oke itu aja untuk hari ini silahkan tambahkan 4 baris atau kalau mau dijadikan bikin variable lokal dulu juga boleh untuk mempercepat kinerjanya kalau kayak gini langsung ke variable global dan masuk critical section nya ya 100 ribu kali oke itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi 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 walaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih